Kita beralih ke informasi lainnya pemisah Kelurahan Suka Miskin. Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung membuka secara resmi bank sampah di kawasan kantor Kelurahan Jum'asore. Selain membuka bank sampah, Kelurahan Arca Manik pun menyosialisasikan kepada warga untuk memisahkan sampah sesuai dengan program Pengkot Bandung Kang Pisman yang berarti kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Sebagai bentuk tindak lanjut program pemerintah Kota Bandung untuk meminimalisasi volume sampah, Kelurahan Suka Miskin Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung membuka secara resmi bank sampah tepat di area kantor Kelurahan Suka Miskin Jum'asore. Selain membuka bank sampah, Kelurahan Suka Miskin pun memberikan sosialisasi melalui petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengenai program Pemkot Bandung dalam hal pengelolaan sampah, yakni program Kang Pisman. Program Kang Pisman telah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Wali Kota Bandung Odet M. Daniel. Kang Pisman merupakan singkatan dari kurangi, pisahkan dan manfaatkan sehingga sampah yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kelurahan Suka Miskin Farida Agustini menegaskan, sebelum membuka bank sampah yang diberi nama Bank Sampah Supel, masyarakat di Kelurahan Suka Miskin telah memiliki bank sampah dan menjalankan program pengelolaan sampah Kang Pisman. Hasil program Kang Pisman di Kelurahan Suka Miskin pun sudah menjadi produk yang bermanfaat. Minimal yang ada di Kelurahan Suka Miskin itu sendiri, baik itu para ASN-nya, kemudian juga para petugas gober, linmas, IT, harus masuk, harus mempunyai buku bank sampah. Kemudian nanti kitanya akan meluas. Selain di internal Kelurahan, nanti para RW juga, warga masyarakat, bahkan tokoh-tokoh yang ada di lingkuan ini, bisa saja kita ajak untuk nabung bank sampah di Kelurahan Suka Miskin. Jadi harapannya kita ini, harapan dari saya sendiri, bahwa program pemerintah itu memang harus segera dilaksanakan, dan dengan dilaksanakannya Kang Pisman atau bank sampah dari semua kelurahan, kecamatan yang ada di Kota Bandung. Mudah-mudahan tujuan dari pemerintah Kota Bandung dan tujuan untuk kita semua, bahwa sampah itu bukan lagi menjadi musuh, sampah itu tidak membawa bencana, bahkan sampah itu harus menjadi sahabat kita. Sementara itu, Camat Arcaman di Kota Bandung, Firman Nugraha mengatakan, program Kang Pisman terus disosialisasikan ke masyarakat. Program Pemkot Bandung ini dapat menjadi tombak guna mengurangi volume sampah Kota Bandung. Mana sampah di situ sudah dikelola dengan baik, penanganannya ada berbagai metode, di situ sudah kita laksanakan biodigester, komposter, biopori, takak kurang, bank sampah, ditimbun, ada pencacah, ada daur ulang, dan lain sebagainya. Ada tujuh cara pengelolaan sampah dan semuanya berjalan. Dan ternyata di situ sudah mengurangi 50 persennya sampah. Itu menandakan kalau kita dikelola dengan betul-betul dilaksanakan, sudah bisa mengurangi sampah. Diharapkan terbentuknya bank sampah dan berjalannya program Kang Pisman dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, selain menjadikan lingkungan yang bersih, juga mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV